Asosiasi UMKM seluruh Indonesia, Aku Mindo, menyebutkan hampir 65% usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia telah gulung tikar. Ketua Umum Aku Mindo, Ihsan Ingra Tubun, menyebutkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap UMKM sudah dimulai sejak Januari lalu. Dampak pertama pandemi dimulai dari sektor jasa pariwisata, kemudian menyerang sektor fashion yang merupakan sektor UMKM penyumbang PDB terbesar kedua di Indonesia. Serangan pandemi terhadap sektor fashion dimulai pada bulan Februari, di mana sejumlah UMKM mengalami penurunan omset lebih dari 30% karena turunnya permintaan pembeli. Ihsan menyebut kondisi UMKM pun semakin berat ketika kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diberlakukan. PSBB membuat UMKM sektor kuliner ikut terseret hingga akhirnya UMKM mengalami puncak serangan di bulan Maret. Hingga akhirnya terjadi kolaps secara perlahan. Dari sisi anggota asosiasi yang terdampak saat ini berdasarkan masukan atau laporan daripada teman-teman di daerah, itu lebih kurang sekitar 60-65% mereka sudah selesai, mereka sudah tutup. Bahkan karyawannya sudah dirumahkan. Nah, jadi dampak yang besar ini apalagi dia berbasis seharian, ya tadi saya bilang sektor ekonomi kreatif, terus sektor fashion yang cukup besar dan cukup banyak menyerap tenaga kerja, dan terakhir adalah kuliner yang paling besar di Indonesia adalah penyumbang PDB terbesar itu dari sektor UMKM, dari kuliner. Nah, jadi kami menghitung sekitar 60-65% sekarang mereka sudah tidak melaksanakan aktivitas, bahkan bangkrut. Nah, jadi inilah yang terjadi di dalam keanggotaan asosiasi. Kalau dikatakan berapa besar, kami hitung sekitar 60-65% sudah tidak melaksanakan kegiatan dan terancam bangkrut. Di tengah serangan virus corona terhadap usaha mikro kecil dan menengah UMKM, produk herbal dan makanan beku dianggap mampu bersinar dan menghasilkan cuan. Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat atau LPEM Universitas Indonesia menyebut, jika UMKM pangan yang memproduksi produk herbal, buah-buahan, sayur-sayuran, dan makanan siap olah beku adalah yang sangat dicari oleh masyarakat. 49% masyarakat mengubah kebiasaan konsumsi dari luar rumah kini menjadi lebih sering untuk memasak di rumah. Penjualan secara online sekarang merupakan sebuah solusi bagi UMKM yang masih bisa menjalankan usahanya untuk tetap dapat memasarkan produknya sesuai dengan protokol pencegahan COVID-19. Riset LPEM UI menunjukkan bahwa UMKM yang berpotensi dalam masa sekarang ini adalah UMKM pangan yang memproduksi produk-produk herbal, natural, buah-buahan, sayur-sayuran yang baik untuk kesehatan dan daya tahan.